Di dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kamu melihat sesuatu hal dan mau mengucapkan kalimar perbandingan. Seperti, ketika kamu lagi di jalan, haus banget kan, mau beli minum, lalu kamu lihat ada gerobak yang satu jualan boba, yang satu jualan es jeruk, dan harganya jauh berbeda dong, kamu pasti akan membandingkan, hmm, boba lebih mahal dari es jeruk ya, atau sebaliknya, es jeruk lebih murah nih dari boba. Terus, ketika kamu pergi ke kafe, gak sengaja kamu lihat pasangan yang beda usia, terus kamu bandingin dong mereka, si cewek lebih tua deh dari yang cowok, atau cowoknya lebih muda deh dari ceweknya. Nah, ketika kita membandingkan sesuatu di dalam bahasa Inggris, ini disebut comparative adjective. Nah, bagaimana sih penggunaannya dalam kalimat? Agar lebih jelas, kita akan membahasnya mulai dari pengertiannya, Ketentuan menggunakan comparative adjective, Kesalahan umum menggunakan comparative adjective, Hingga practice time. Kita mulai dari pengertiannya. Comparative adjective yaitu kata yang kita gunakan ketika kita mau bandingin suatu hal yang berbeda. Nah, yang kita bandingin ini adalah noun atau kata benda. Apa saja yang termasuk kata benda? Di video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu noun. Di sana dijelaskan tentang apa saja yang termasuk kata benda, seperti orang, tempat, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, dan abstrak atau yang tidak berwujud. Untuk penjelasan lebih detailnya, kamu bisa cek di videonya ya, yang berjudul Apa itu noun. Supaya lebih mudah, klik aja link di atas ya. Sekarang kita langsung ke contohnya masing-masingnya yuk. Yang pertama, contoh untuk orang. Di sini kita membandingkan dua orang, yaitu Zio dan Axel. Mana yang lebih pintar? Di sini kita tahu kalau Zio lebih pintar dari Axel. Zio is smarter than Axel. Di sini kata sifat perbandingannya adalah smarter, yang artinya lebih pintar. Next, di sini kita juga membandingkan dua orang, yaitu Citra dan Aurel. Cantikan mana? Citra is more beautiful than Aurel. Di sini kita tahu ya bahwa Citra lebih cantik dari si Aurel. Dan kata sifat perbandingan di sini adalah, ya, lebih cantik atau more beautiful. Selanjutnya kita lihat contoh untuk tempat. Ada Uni House Cafe dan Aroma Cafe. Uni House Cafe is more aesthetic than Aroma Cafe. Di sini kita membandingkan keestetikan sebuah tempat, yaitu Cafe. Cafe mana yang lebih estetik tempatnya? Di sini kita tahu kalau Uni House Cafe lebih estetik dari Aroma Cafe. Dan di sini kata sifat perbandingannya adalah more aesthetic. Lanjut, sekarang kita membandingkan dua pantai. Ada Batu Kalang Beach dan Muaro Lasak Beach. Batu Kalang Beach is cleaner than Muaro Lasak Beach. Yang belum tahu pantai Batu Kalang ada di mana? Adanya di Sumatera Barat ya. Tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan, di Tarusan. Kalau Muaro Lasak itu di Sumatera Barat juga, tapi di kotanya. Tahu ya, Padang? Nah, jadi cleaner di sini adalah kata sifat perbandingan yang artinya lebih bersih. Jadi pantai apa yang paling bersih? Ya, Batu Kalang. Silahkan cek sendiri ya. Next, sekarang kita lihat contoh perbandingan untuk hewan. Ada Cat and Dog. Cat is clearer than a dog. Di sini yang dibandingkan adalah lebih lucu yang hewan mana. Nah, kucing apa anjing? Di sini dibilang kalau kucing lebih lucu dari anjing. Dan kata sifat perbandingannya adalah Ya, cuter. Lanjut contoh untuk hewan lagi, yaitu ada lumba-lumba dan anjing laut. A dolphin is more intelligent than a seal. Jadi kita membandingkan lebih cerdas hewan yang mana. Dalam kalimat ini menyebutkan kalau lumba-lumba lebih cerdas dari anjing laut. Dan kata sifat perbandingan di sini adalah Ya, more intelligent. Next, contoh untuk tumbuh-tumbuhan. Spinach is cheaper than broccoli. Nah, yang suka beli sayur ke pasar pasti tahu nih kalau harga bayam lebih murah dari brokoli. Dan kata sifat perbandingannya di sini adalah Ya, cheaper. Lebih murah. Next, kita sekarang bandingin bunga. Ada Jasmine and Rose. Bukan Rose Blackpink ya. Jasmine is more fragrant than rose. Jadi kita bandingin keharumannya. Di sini disebutkan melati lebih wangi atau harum dari si rose atau mawar. Dan kata sifat perbandingan di sini adalah Ya, more fragrant. Lebih harum. Lanjut, kita lihat contoh untuk benda mati. Reading a book is more productive than watching TV. Di sini disebutkan kalau membaca buku itu lebih produktif dari menonton TV. More productive adalah kata sifat perbandingan. Next, eating with fork is easier than eating with chopstick. Siapa yang setuju nih? Makan sama garpu lebih mudah daripada makan sama sumpit. Rata-rata kita setuju ya. Kecuali dari lahir. Maksudnya dari kecil pakai sumpit ya. Pasti gampang aja. Di sini kita bisa lihat kata sifat perbandingannya adalah Ya, easier. Next, contoh untuk abstract atau benda tidak berwujud. Yang nyatanya dia ada, cuma nggak ada wujudnya. Contoh, math and english. Yaitu mata pelajaran ya. Jadi kita ngebandingin subjek atau mata pelajaran mana yang lebih sulit. Math is more difficult than english. Di sini disebutkan matematika lebih sulit dari mata pelajaran bahasa Inggris. Dan di sini kata sifat perbandingannya adalah Ya, more difficult. Lalu contoh abstract thing yang lain. Ada money and love. Today, money is more important than love. Siapa yang setuju nih angkat tangannya? Jadi di sini kita lagi ngebandingin antara uang dan cinta. Di sini disebutkan kalau uang lebih penting dari cinta. More important adalah kata sifat perbandingan atau comparative adjective. Nah, dari contoh di atas kira-kira ada pertanyaan? Ada kak. Kenapa kata sifatnya ada yang tambahan er di belakang sama tambahan more di depan? Contohnya, kata smart menjadi smarter, handsome menjadi more handsome. Kenapa beda, kak? Oke, pertanyaan yang bagus. Sekarang kita lihat tabel berikut. Ada dua kolom. Di kolom kedua ada kata sifat dari semua contoh tadi. Seperti smarter, more beautiful, more aesthetic, and so on. Dan seterusnya. Nah, semua kata sifat ini disebut comparative adjective atau kata sifat perbandingan yang sebenarnya berasal dari adjective atau kata sifat dasar. Di sini kita bisa lihat ada sedikit perubahan dari kata ini ketika dimasukkan ke dalam kalimat perbandingan. Ada kata smart ketika menjadi comparative adjective. Dia mendapat tambahan er di akhir kata sifatnya menjadi smarter. Berbeda lagi dengan kata sifat setelahnya yaitu beautiful. Ketika di comparative adjective, ia mendapat tambahan more menjadi more beautiful. Artinya lebih cantik. Jadi bedanya kalau dalam bahasa Indonesia cuma ada kata lebih ya di awal kata sifatnya. Sedangkan di dalam bahasa Inggris ada akhiran er dan awalan more. Yuk kita lihat lagi. Ada aesthetic menjadi more aesthetic. Clean menjadi cleaner. Cute menjadi cuter. Intelligent menjadi more intelligent. Fragrant menjadi more fragrant. Cheap menjadi cheaper. Productive, more productive. Easy, easier. Difficult menjadi more difficult. Important mendapat tambahan more important. Nah kenapa ada kata sifat yang mendapat tambahan er di belakang? Dan kenapa ada kata sifat yang mendapat tambahan more di awal? Padahal artinya sama-sama lebih. Jadi apa yang membedakannya? Jawabannya tergantung pada suku katanya. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya. Yaitu tentang ketentuan menggunakan comparative adjective. Yang pertama ketentuan berdasarkan suku kata. Jika dia memiliki satu suku kata, berarti satu bunyi. Contoh, small, thin, rich, poor. Satu bunyi kan? Nah inilah satu suku kata. Kalau dua suku kata, seperti handsome, happy, funny. Hand dan sun. Dua bunyi kan? Nah ini dua suku kata. Begitu juga dengan happy, funny. Mengerti ya? Kalau tiga suku kata, seperti kata beautiful dan expensive. Beautiful. Ini tiga bunyi kan? Nah inilah tiga suku kata. Lalu expensive. Ada tiga bunyi yang dikeluarkan. Nah suku kata ini ada ketentuannya. Yuk kita lihat. Ada ketentuan untuk satu suku kata. Untuk kata sifat yang memiliki satu suku kata, kita wajib menambahkan er di belakangnya. Contoh, smart menjadi smarter. Gak pernah kan kamu dengar more smart? Citra is more smart than aurel. No. Yang ada, citra is smarter than aurel. Begitu juga dengan clean. Satu suku kata, satu bunyi. Kita tambahkan er di belakangnya. Menjadi cleaner. Lalu cheap, satu bunyi kan? Cheap menjadi cheaper. Lalu untuk kata sifat yang memiliki dua suku kata atau lebih, kita tambahkan more di depan. Seperti beautiful menjadi more beautiful. Bukan beautifuler. Gak pernah denger kan? Lalu ada aesthetic menjadi more aesthetic. Intelligent menjadi more intelligent. Fragrant menjadi more fragrant. Productive menjadi more productive. Difficult menjadi more difficult. Important menjadi more important. Lalu gimana dengan artinya? Tetap sama ya? Gak beda. Walaupun yang satu depannya more, yang satu kita tambahkan er di belakang kata sifatnya. Artinya tetap sama. Yaitu lebih. Cuma memang, ketentuan seperti ini terkadang membuat agak rumit sedikit. Kenapa gitu kan harus ada er dan more? Kenapa gak more aja untuk semua suku kata gitu kan? Atau er aja semua. Tapi itulah bahasa Inggris yang memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Mau ngerti ya sampai di sini? Mengerti dong? Kita masuk ke ketentuan yang kedua. Kalau ada kata sifat yang akhirannya ye, walaupun dia dua suku kata, dia dapat tambahan er di belakang. Bukan more. Lalu kamu harus ganti ye menjadi i. Contoh, happy. Karena happy akhiran katanya ye, jadi ye diganti i dan ditambah er menjadi happier. Happy kan dua suku kata. Harusnya more happy kan? Tapi tidak, karena ketentuannya memang seperti itu. Ketika ada kata sifat, akhiran katanya ye harus diubah menjadi i dan ditambahkan er. Kita lihat lagi contoh lain. Ada heavy menjadi heavier. Easy, easier. Busy, busier. Angry, angry. Sleepy, sleepier. Silly, sillier. Dan masih banyak lainnya ya. Pokoknya akhirannya huruf ye, udah ubah aja jadi i. Lalu ditambah er. Walaupun dua suku kata sekalipun. Mungkin ini menjawab pertanyaan kamu selama ini ya, yang dalam hati bertanya-tanya. Kenapa happy bisa jadi happier? Kenapa gak more happy? Mungkin sedikit agak membingungkan kamu di awal. Tapi kalau udah sering ngomong, udah dengerin jadinya bakal terbiasa kok. Gak salah juga ada yang bilang. Sesuatu itu akan biasa karena terbiasa. Oke, kita lanjut ke ketentuan yang ketiga. Ada kata sifat lebay. Jadi dia berubah 360 rajat gitu dari aslinya. Emang selebay itu loh perbedaannya. Mau tau? Lihat kata sifat ini. Kata sifat good. Ini satu suku kata kan? Dia harusnya sih jadi gooder, ya kan? Sedangkan bad menjadi ya, better. Little menjadi ya, more little. Karena dua suku kata, li dan del. Lalu far menjadi father. Ada tambahan er. Jadi semuanya salah. Yang betul adalah good menjadi better, bad menjadi worse, little menjadi less, dan far menjadi father atau footer. Jadi memang beberapa kata ini sangat berubah sekali. Kita lihat contoh. I think swimming is gooder than playing football. Gak pernah denger kan? Tapi kalau kalimatnya ini, I think swimming is better than playing football. Nah, ini baru benar. Jadi good berubah menjadi better, bukan gooder. Makanya ini alasan kita gak pernah denger kata gooder selama ini. Yang ada better. Dan ternyata better ini berasal dari kata good. Oke? Lanjut, kita ke ketentuan yang keempat. Ada kata sifat yang hemat, khusus untuk kata sifat yang satu suku kata. Nah, maksud hemat di sini, misalkan. Ada kata nice. Kalau satu suku kata, kan ada tambahan er. Harusnya menjadi nicer. Tapi tidak berlaku kalau akhiran kata sifatnya e. Dia dapat tambahan juga di belakang kata, tapi cuma r aja. Yang e-nya hilang, menjadi nicer, bukan nicer. Begitu juga dengan cute. Bukan cuter, tapi cuter. Lalu ada brave, bukan bravier. Tapi bravier. Rude, bukan rudir, tapi ruder. Safe, bukan safer, tapi safer. Dan ripe menjadi riper, bukan ripier. Jadi intinya, untuk kata yang akhirannya e, ketika ditambahkan er, e-nya gak boleh double. Seperti itu. Oke, mengerti ya? Mengerti dong. Nah, yang terakhir ada ketentuan jika kata sifatnya cfc. Maka, akhiran kata akan double konsonannya. Lah, ini maksudnya apa lagi? Tenang-tenang, jangan panik. Sebenarnya, ini tidak serumit itu, tapi rumit dikit. Jadi, apa itu cfc? C itu adalah konsonan. V adalah vowel atau huruf vokal. C adalah konsonan lagi. Tau ya konsonan apa? Iya, huruf mati. Dan vowel adalah huruf hidup atau A-I-U-E-O. Ternyata, ada beberapa kata sifat yang memang ada pola cfc ini. Contoh, big. B itu kan konsonan. Lalu, I itu kan vokal. Lalu, G itu konsonan. Lalu, apa masalahnya kalau mereka ada cfc? Ada dong. Normalnya, kita akan tambahkan er di belakang ya, jika satu suku kata. Nah, big akan menjadi bigger dong. Tapi perhatikan lagi, bigger di sini salah. Kenapa? Karena kita harus tambahkan G lagi, jadi G-nya double. Nah, inilah yang disebut double consonant. Kamu harus mendabelkan konsonan yang terakhir jika polanya cfc tadi. Jadi, big menjadi bigger. Lalu, ada contoh lagi. Hull menjadi, ya, hotter. Double t ya. T adalah konsonan. Thin menjadi, ya, thinner. Double n. Wet, wetter. Double t. Flat, flatter. Double t. Oke. Kalau ada kata lain yang ada pola cfc, kamu boleh komen di bawah ya. Nah, itulah semua ketentuan dalam comparative adjective. Nah, tanpa dipelajari, kita sepertinya udah tau ya, melalui sering denger, entah itu di Youtube, film, di TV, entah itu di film bahasa Inggris ya. Jadi, setidaknya kita tau gitu, sebenarnya ini loh kata dasarnya, berbeda loh ketika dibandingkan. Nah, gimana? Kira-kira cukup mudah lah ya. Lalu, apa saja sih kesalahan umum orang ketika gunain comparative adjective? Yuk kita cek penjelasan yang ketiga. Kesalahan umum orang ketika gunain comparative adjective. Yang pertama adalah suka lupa. Kalau yang satu suku kata malah ditambahin more. Di sini kata sifat perbandingannya adalah cheap atau murah. A motorcycle is more cheap than a car. Apakah ini benar? No. Harusnya, a motorcycle is cheaper than a car. Harusnya, satu suku kata ditambahin er. Kita lihat contoh lagi. Kali ini untuk dua suku kata. Nah, kesalahannya untuk dua suku kata malah ditambahin er. Contoh, he is handsomer than my boyfriend. Apakah ini sudah benar? No. Kenapa? Karena untuk dua suku kata atau lebih kita tambahkan more. Menjadi, he is more handsome than my boyfriend. Mengerti ya? Lanjut kesalahan yang kedua. Suka ubah than menjadi from. My bathroom is cleaner from your bathroom. Nah, di sini kata from yang artinya dari itu tidak tepat ya. Harusnya, kamu pakai kata than. My bathroom is cleaner than your bathroom. Memang, artinya from itu dari juga. Dalam bahasa kita nggak masalah. Mau dari, daripada, sama aja kan? Tapi, di dalam bahasa Inggris tidak sama dan tidak tepat kalau digunakan untuk perbandingan. Jadi, kamu harus selalu gunakan than, oke? Yang ketiga, kesalahan umum yang sering terjadi adalah tidak menambahkan apapun dalam kata sifat ketika bandingin sesuatu. Contoh, She is happy than me. Happinya, nggak boleh polos aja. Happy adalah dua suku kata dan kita wajib menambahkan more di depan kata sifatnya. Akan tetapi, karena ada ketentuan lain yang khusus ketika di akhir kata ada huruf Y, maka kita tambahin ER di belakangnya. Dan huruf Y kita ubah menjadi I. Jadilah happier. She is happier than me. Lalu, ada contoh lagi. She is cute than her. Di sini, cute-nya polos aja. Bukan ya? Karena cute adalah satu suku kata, kita wajib menambahkan here-er di belakangnya. Dan karena ada ketentuan khusus lagi ketika ada E di belakang, kita harus cut huruf E-nya menjadi cuter, bukan cuter, oke? Jadi, she is cuter than her. Nah, itu dia tadi beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Kamu termasuk lakuin kesalahan yang mana nih? Sekarang udah tau dong. Lanjut kita practice time. Perhatikan gambar dan isilah dengan jawaban yang benar. Are you ready? Ready! Tidak! 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 Terima kasih telah menonton Bagaimana betul semua kah? Kalau betul alhamdulillah Kalau belum semua coba lagi lihat video ini sampai kamu mengerti ya Sebelum berpisah akan selalu ada quotes yang bagus untuk kamu Kali ini dari Bruce Lee If you spend too much time thinking about a thing, you will never get it done Artinya jika kamu menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan suatu hal Kamu tidak akan pernah menyelesaikannya Thank you for watching I hope you enjoy this video And get some benefits from this I love you and bye bye